Guys, balik lagi di channelnya Omodij, jadi ceritanya tadi gue abis dari Serpong, ceritanya gue mau nge-vlog nih guys, gue masuk Superindo kan, vlog-vlog jalan, halo guys, bla bla bla, gue masuk Superindo, ini tiba-tiba security stop, sorry mas, di dalam Superindo gak boleh buat video, ngerekam, atau apapun, mendokumentasikan di dalam Superindo, was like, oke, yang niatnya gue mau nge-vlog, mau bikin konten di Superindo tentang makanan sehat, gak jadi, akhirnya jadilah bikin konten di kamar, gue tercinta lagi, so let's move on to the topic aja langsung, jadi ceritanya yang tadi gue udah bilang, gue ke Superindo, gue mau beli cemilan-cemilan alias, ya gak bisa dibilang cemilan juga sih, ini bisa lo jadiin juga makanan pokok, tapi bedanya ini makanan-makanan ini yang gue beli, yang lo beli di supermarket ini, yang gue beli di supermarket ini gak perlu lo masak, jadi diolahnya sangat sederhana, tanpa perlu api, lo tinggal campur-campur, and then makan, dan mudah banget buat kalian yang lagi proses nge-gym, murusin badan, bentuk otot, pokoknya, tonton terus, sampai habis, apa aja yang gue beli, jangan lupa klik like, subscribe, komen, sama share yang banyak ya, oke, let's move on to the list, ini belanjaan gue guys, gak banyak sih, paling ini persediaan selama, mungkin maksimal 2 minggu sih ya, jadi digantung seberapa banyak pemakan aja, sama ini bakal gue sebutin harganya satu persatu, jadi ada gambarnya buat kalian yang mau beli juga, makanan-makanan atau cemilan-cemilan sehat ini, so, let's get on to the list, yang pertama, kita unboxing langsung nih, yang gue beli sini, kayaknya, yang kedua gue tau ya, total dulu, total, tadi gue udah ngabisin sekitar, hampir 600 ribu untuk belanja, yang pertama yang paling keliatan, kelogs cornflakes honeycrunch, jujur gue belum pernah coba si kelogs ini, yang konflakes, sorry, kelogs sih udah, cuman yang konflakes honeycrunch ini belum pernah gue coba, yang udah pernah gue coba itu si konflakes yang original aja, ini sih katanya made with real corn, dan kalau dilihat dari informasi nilai gizina, ini yang selalu gue perhatikan sebelum gue membeli barang atau memutuskan untuk membeli makanan, gue harus baca informasi nilai gizina dulu guys, guys, ini setiap takaran saji itu mengandung sekitar 120 kalori, 120 kalori itu kecil, dan per takaran saji itu 30 gram, dengan saji per kemasan itu kurang lebih 13, jadi di satu konflakes sebanyak 400 gram ini, lo bisa bikin 13 kemasan, tergantung sih lo kalau makan banyak ya, 10 atau 6 mangkuk juga habis ya kan, cuman kalau mengikuti takaran saji, jadi 30 gram, ya lo bisa dapat 13 kali makan ini gitu loh, dan harganya, ini cornflakes, kelep cornflakes 38.290, ini bisa lo makan buat sarapan atau cemilan atau makan malam, karena biasanya kalau nyokap gue lagi gak makan, lagi gak makan, lagi gak masak, dan gue mau menghindari indomie, ya yang gue makan ya, cemilan-cemilan sehat kayak gini guys, dan ini yang gue butuhkan nih, Kellogg's, ini buatnya gampang banget, tinggal dicampur sebanyak yang lo pengen, biasanya gue agak banyak, karena gue ada ngelakaran, terus tinggal dicampur sama, nah ini yang bobi lagi, ini, ini gak boleh gak ada di kulkas, susu, kembali ya, susu, susu ultramilk yang low fat, source of calcium ya guys, jadi rendah lemak, ini tinggal taruh di mangkok, si cornflakes, siram di susu, mantap, itu udah jadi, makanan pokok atau makanan cemilan, aman buat kalian yang diet, membentuk otot, rendah kalori, tapi juga nutrisinya, bagus, karena banyak protein ya guys, protein untuk membentuk, si ini nih, si otot, oke, dan kalau kalian masih ngerasa kurang manis, boleh tambahin madu, inget, madu, gue gak pernah nyaranin lo, tambahin gula ya guys ya, makanya gue beli madu nih, madu Nusantara, kayaknya ini paling mahal juga ya, jadi gue liat ya, harganya ini si madu Nusantara ini, bener kan, si, ini paling mahal, dari semuanya ini, 158 ribu, madu Nusantara, sumber tenaga alami, komposisinya madu burni, royal jelly, sama bipolan, jadi, gak ada, gak ada campuran lain, dan ini emang, ya, lo pada tau lah, madu tuh emang super, kayak makanan super, semua sumber gizi ada disini, dan gak semua sumber gizi, I mean like, semua NG-NG yang dibutuhkan oleh tubuh, dan bisa, apa sih, menangkal semua penyakit-penyakit berbahaya, jadi, ini juga yang harus, ada di setiap, bukan di setiap menu gue sih, pokoknya setiap hari ini, gue harus konsumsi, salah satu asupan, alami, kayak madu, atau haba tu sauda, gue juga konsumsi haba tu sauda guys, tapi kali ini, gue mau beli madu, kenapa? gue dicampur ke kelok, kalau emang gue butuh rasa manis, tapi sebenarnya, gue dari kelok, campur susu aja, gue udah aman sih, gue gak perlu lagi madu, cuma, just in case gitu, kalau gue butuh, pemanis atau butuh asupan gizi lain, kalau lagi lemas, lagi kecapean kan, madu juga berfungsi untuk menambah stamina guys, that's why gue beli, si madu ini, gitu, jadi, buat kalian, tambahnya madu ya, jangan gula, ingat, oke, langsung, lanjut, terus, cemilan berikutnya yang gue beli, nah ini ada, kayaknya gue beli banyak deh, nah ini, satu, dua, tiga, gue beli energen, energen, sereal susu bersinergi, cio, ya Allah, disini, oke, ini juga, biasanya gue konsumsi, kalau gak pagi, malam, biasanya gue abis workout di rumah, lapar, misalnya gak ada makanan banget, gue gak makan mie, dan juga lagi gak ada, si, cornflakes, yaudah, pemakan energen, satu atau dua bungkus, itu udah cukup buat gue, untuk, ganja perut, dan ini, gue pilih, tiga rasa, ada coklat, ada jahe, ada kacang hijau, ini juga sebentar, sebentar, ini energinya, kalori totalnya, 130 kalori aja rendah, jadi buat kalian yang diet, membentuk badan itu, bagus, dan juga, hmm, proteinnya kecil sih, yang gini emang karbohidrat, karena emang mengandung sereal dalamnya kan, jadi yang paling gini emang karbohidrat, karena emang guna, fungsi utamanya untuk menambah tenaga guys, karbohidrat, kayak gitu, dan gulanya juga agak tinggi, jadi, menurut gue sih, dua sachet itu udah cukup, jangan kebanyakan, oke, karena kebanyakan gula juga gak baik, bisa diet, ingat, nah ini gue beli tiga, satu renteng ya, ini lah satu renteng, satu renteng, harganya, berapa ya, 14 ribu, 14.890 satu ini, satu ini, 14 ribu, 15 ribu lah, jadi tiga ini 45 ribu, dan satu renteng ini, isinya berapa ya, 10 kalau masalah, oke, 10, jadi tiga, bisa 30, lo kalau sehari satu, ya bisa buat sebulan lah, lumayan kan, oke, terus tadi, susu juga, gue beli dua, jangan lupa taruh kulkas, jangan freezer ya, taruh kulkas, jadi, apapun lo butuh, lo tinggal, pound flakes, taruh mangkok, secukupnya, dan then, siram susu, dan then makan, gak perlu lo masak-masak cuy, gak perlu lo pake api, tambahin madu juga, jadi lebih enak ya, and then, apa lagi, ini out of the list, ini tolak angin, ini, ini obat mujarabnya, khasiat alam Indonesia ini, pokoknya gue harus sedia juga, kalau kecapean gue tinggalin tolak angin, dan tetep, tolak angin gue adalah, kalau gak salah ya, yang bebas gula cuy, jadi, tetep ya, gue selalu pilih tolak angin yang bebas gula, karena ada tolak angin yang kuning yang biasa lo, itu kan ada gulanya manis banget, ini bebas gula, ini gak manis sama sekali, alami aja, makanya gue lebih suka, pilih tolak angin, yang bebas gula, ya kayak gini cuy, harganya juga gak juga beda lah, 4 ribuan, kayak satu sasya, kalau gak salah, dan lebih sehat aja, gitu, terus, lanjut, bubangan se-the necklace, sebuahnya ada, datang gak sih, ayam brand, tuna changshin oil, jadi ini adalah, tuna kalengan, biasanya ini gue jadikan sebagai, cemilan, oke, misalnya gue pergi jauh, ini gue tau dari sobat gue sih, bye, jadi, one day gue lagi traveling sama dia, and then, tiba-tiba, gue liat dia makan kayak gini, gue tanya kan tuh, apaan cuy, gue bilang gitu kan, pas gue liat, dia makan kayak gini, dan gue baru tau, ini tuh bisa dimakan langsung, seriusan, tanpa perlu diolah, lo bisa makan langsung, karena pas gue rasain, temen gue makan, tuna changshin ini, ternyata, enak banget cuy, kayak tuna aja, gue pikir tuh, lo perlu olah lagi, atau lo perlu masak, lo pakai bumbu apa-apa, bumbu lain, untuk bisa makan si, tuna changshin oil, yang brand ini, ternyata, gak juga, lo bisa makan langsung aja, dan rasanya enak banget, gitu, dan, ngomongin kan dengan gizi, bentar, ini energi totalnya cuma 100 kalori, ini kecil, kecil, 100, gak kecil banget, kecil, dan, sebab gue sih banyak protein, ya bener, banyak protein ya, proteinnya tinggi, tinggi guys, lumayan, 12% cuy, proteinnya, dan bebas gula, bebas gula, lemaknya rendah, cuma 6 gram, jadi ini bagus banget buat kalian, yang mau, ngemil-ngemil, jadi biasanya, sekarang kebiasaan gue, kalau misalnya lagi macet, atau gue kelamaan, di jalan, macetnya kelamaan, yaudah tinggal gue buka, terus gue makan aja gitu, pakai sendok, seriusan, karena seenak itu sih, emang, seenak, kayak lo makan ikan tuna aja, gimana sih, gitu, buat gue sih enak, karena ini, sehat lah, gitu, gak perlu diolah, gak perlu masak-masak, buka, ambil sendok, makan, dan gue belinya, agak lumayan sih, gue beli 3, buat bersediaan aja sih, ini masukin kekas aja, kalau gue ada traveling, lagi traveling, atau lagi jalan jauh, ya gue bawa 1, buat cemilan aja di tas gitu kan, lagi lapar, buka makan, kalau pengen yang bagus, buat bentuk masa otot, gitu, ngomongin kandungan gizinya, si tuna chunks in oil ini, bukan kandungan gizi ya, komposisi, sorry, komposisinya tuh, tuna, minyak, kacang pedelai, air sama garam, jadi emang, bisa dikategorikan sehat guys, dibanding lo harus makan, nasi padang of course, ini jauh lebih sehat, lo makan ini, sama nasi, angat juga kayaknya udah enak banget guys, tapi biasanya gue cukup, makan ini aja langsung dari kalengnya, udah enak banget, seriusan, gue gak bohong, ini adalah cemilan, bisa jadi salah satu cemilan favorit gue juga nih, kalau lagi traveling, kayak gitu, gue ada tiga, si ayam brand tuna chunks, adalah minyak ini, harganya, boleh di tiga, 60 ribu, tadi lagi promo, lagi discount, jadi tiga cuma 60 ribu, biasanya harga normal gue gak tau berapa, supaya gue lagi dapat harga promo, lumayan lah, gue langsung di tiga tadi, buat cemilan cemil, main kan, lo bisa tambahin ke nasi, atau bisa makan langsung, kalau gue sih makan langsung, lumayan cuy, buat nambahin nasi pan protein, buat otot, hey, pesan, terus, lanjut, move on to the necklace, rai nih, ada yang tau nih apa, ini kayak campuran, semua namanya muesli, ini dried fruit, jadi semua ini campur, kayak, mau dibacain nanti ya, komposisinya ada, cereal flakes, itu 69%, ada wheat, oat, barley, sama rai, jadi ada dried fruitnya juga, ada resin, sunflower, and cotton seed, banana peas, linseed, sunflower, bla bla bla, banyak banget cuy, apple peas, sampai apple juga ada, antioksidannya ada, lengkap, cornflakes, sugar, ada sugar, cuma dikit banget, dan ini, biasanya, alternatif yang gue pake, kalau gue lagi gak mau makan oatmeal, gue tau dong, kalau oatmeal tuh emang plain banget, dan gak semua orang suka oatmeal, jadi buat lo yang pengen ada rasa lain, selain rasa oatmeal, gue saranin gue beli si muslim, ini banyak banget jenisnya, ini gue beli, yang paling ekonomis cuy, ini satu kilo, harganya, si muslim, 365 fruits, 69.900, lebih hemat, oh ini 59.000, 60.000 segini guys, 1 kilo, 60.000, itu murah banget, tadi dibanding, muslim yang lain, merek yang lain, itu bisa sampai, 90.000, kalau gak salah, makanya gue pilih ini, yang 1 kilo, itu yang muslim merek lain tuh, gak sampai 1 kilo, malah, ini 1 kilo, 60.000, jadi, yaudah bunuhnya, ya kadang lebih ekonomis, dan penyajiannya gimana, gampang banget, sama kayak si kemoksnya, lo tinggal masukin ke mangkok, secukupnya, mau banyak, mau mau sendiri, gak apa-apa, campur si susu, udah, campur si madu juga, kalau pengen ada rasa manis, gitu cuy, jadi, gue saranin buat kalian, pengen makan sarapan yang gak ribet, makan malam yang gak ribet, atau bisa makan siang juga, kalau lo orang kantoran, atau rumahan kayak gue, gak mau ribet, bisa makan ini juga si muslim, jadi ini juga, sehat untuk menu diet, kalian bisa buat, mursi badan, pastinya gitu, jangan lupa ya, si muslim nih, musli, nah, next list, jadi, buat kalian yang udah ngikutin YouTube gue, dari lama, sama yang ikutin Instagram gue, pasti tau banget, kalau gue adalah pecinta berat, Nescafe, pecinta berat kopi, makanya tiada hari tanpa kopi, buat gue, dan paling favorit adalah, Nescafe, 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 ini gue beli varian baru nih cuy, gue baru liat, Nescafe Nusantara, Arabica Mandailing, keren nih, bentuknya, gue baru tau nih, seriusan, gue biasanya beli Nescafe yang standar aja, yang hitam, ini ada Nescafe, Arabica Mandailing, dan kopi Mandailing, gue penasaran sih, dan biasanya gue minum Nescafe ini, 1 sendok teh, campur air panas, gak pake gula, ingat ya, gak pake gula, karena, yang bikin kopi, bermanfaatnya berkurang banget ya, gula itu cuy, kalau lo pengen dapet manfaat, 100% dari kopi, yaudah, lo minum kopi hitam, alias kopi tanpa gula, biasanya, gue minum sebelum workout, atau sebelum ngegym dulu, jadi, setengah jam sebelum ngegym, setengah jam sebelum workout, itu, gue minum kopi hitam, abis workout, gue juga minum kopi hitam, setengah jam setelah workout, gunanya buat apa? Untuk lebih mengefisiensikan, pembakaran lemak kalian, saat workout, dan juga, untuk menambah tenaga, menambah stamina, dan juga, untuk mengurangi, kekakuan otot, keren banget ya sih, kopi hitam, that's why gue suka banget kopi hitam, karena, banyak juga, kandungan, kayak pembakar lemak gitu, kandungan utamanya juga, kayak, kafein juga guys, jadi, kalau lo bisa dapet kafein murni, kenapa lo harus beli, fat burner ya, kan lo pake yang alami aja, nanti kafe, kopi hitam, gak pake gula, lo konsumsi, setengah jam, atau satu jam sebelum workout, dan satu jam sesudah workout, itu gue, dan terbukti efektif, menambah tenaga, dan lebih mengefisiensikan, pembakaran lemak kalian, supaya, otot kalian, lebih cepat jadi, lebih cepat lean, lebih cepat kurus, itu yang penting kan, nah ini gak pernah lewat, lo kopi setiap hari, kalau kalian, yang udah tau gue, yang udah follow gue di instagram, udah lama, dari lama, tau banget apa sih, gue pecinta kopi sejati, suih, kopi hitam ya, gak pake gula, terus, kayaknya kita udah mau habis, oh iya nih, ini, penting deh, buat gue loh, kalau kecapean, jadi misalkan gue nge-gym nih, eh nge-gym, gue out di rumah kan, kayak non-stop, 3 hari, 4 hari non-stop, otot gue tuh, bakalan cape banget, dan kalau gue lagi gak sempet refleksi, yaudah yang gue minum adalah, si Fatigon, ini efektif banget cuy, ini gue pikir obatnya, ternyata ini dia, apa sih, mestatemenkan dirinya, sebagai multivitamin, dan mineral, membantu, memelihara kesehatan, jadi, kandungannya adalah, vitamin E, tiamin, pirodesin HCA, blablabla, jadi yang gue rasanya, kalau abis minum ini, itu pas bangun pagi, semua otot-otot pegelu, hilang cuy, seriusan, gue gak perlu, gue gak perlu counter pain, gue gak perlu koyo, gue gak perlu apapun itu, gue cuma minum satu, tablet, sebelum tidur, udah gak sih sebelum tidur, 4 tahun, pokoknya gue minum satu, pas gue lagi pegel-pegel ototnya, besok paginya, itu kayak lo jadi, ilang aja gitu, itu pegang-pegel lo, ini yang gue konsumsi, gak setiap hari ya inget, kalau otot-otot pegang aja cuy, jadi lo gak konsumsi tiap hari, gitu, oke, I think that's it, belanjaan gue, untuk hari ini, semoga, bisa ngasih, inspirasi buat lo semuanya, yang lagi diet, yang lagi pengen ngurusin badan, yang lagi pengen, ngebentuk tubuh, yang lagi pengen, nge-gencer-gencer yang nge-gym, dan bingung mau makan apa, dan lo males banget, masak-masak makanan dapur, yang pake api, atau pake kompor, atau ngapa-ngapain, kayak bla 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 bla, dan pengen rasanya, yang agak enak, sedikit, yaudah, ini dia, yang tadi gue tunjukin lah, pokoknya, kayak gitu, jangan lupa ya, kalau kalian suka sama konten gue yang ini, jangan lupa klik like, subscribe, comment, sama share dong, jadi, biar gue makin semangat ya, bikin konten-konten kayak gini lagi, karena gue tau banget nih, kalian nungguin banget, tips-tips sehat dan bugar, ala gue, jajalah, gitu kan, jadi ini penting banget, untuk, kalian yang lagi semangat-semangatnya, nge-gym, ngurusin badan, surplus kalori, sorry, deficit kalori ya, lebih tepatnya nih, untuk menu-menu deficit kalori, karena ini, dari kalian yang, berlebihan berat badan, pengen kekurus, yaudah, makannya harus menjaga asupan kalori, gitu cuy, dan ini adalah pilihan tepat, buat kalian yang mau, menjaga asupan kalori, supaya, lebih cepat, kurus, lebih cepat, pot-potnya kebentuk, gitu, jangan lupa protein, tetap yang utama, so, I think, begitu aja, unboxing gue kali ini, ada kopi, ada kelloks, ada musli, ada energi, ada madu, ada tuna-cang, ada susu, dan juga ada tolak Amir dan Fatigon, oke, semuanya udah gue unboxing, semoga bermanfaat, sekali lagi, jangan lupa klik like, subscribe, comment, dan share, so, ya, that's it for now, so, I'll see you guys on my next video, bye-bye YouTube, salam sehat,